Setelah kesepakatan damai dicapai di Helsinki pada tanggal 16 Agustus tahun 2005 silam, teknis mewujudkan damai ditandai dengan pemusnahan senjata yang dimiliki gam dan penarikan semua batalion non-organik TNI. Pada masa itu, seluruh elemen masyarakat bergembira, perang telah usai, seluruh aceng bagai menemukan cahaya setelah sekian dekade hidup dalam temaram peperangan. Video berikut menerangkan dengan jelas bagaimana pernyataan Yusuf Kala sebagai mediator yang bekerja keras bersama timnya. Dalam konteks ini, perdamaian di Aceh ditandai dengan pemusnahan sekitar 900 senjata yang dimiliki oleh Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang diperhatikan oleh Aceh Monitoring Mission, AMM, dari Uni Eropa, kata JK. Proses pemusnahan senjata tersebut, lanjut JK, dilakukan seiring dengan penarikan 30 Batalion Pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, sebagai simbol keseriusan kedua pelatihan dalam mencapai perdamaian. Setiap pemusnahan 300 senjata GAM berbanding dengan pemulangan 10 Batalion Pasukan TNI, setelah pemusnahan sekitar 900 senjata berhasil dilakukan, 30 Batalion Pasukan TNI berhasil dipulangkan dari wilayah Aceh, menuju pangkalan masing-masing, jelas JK. Damai terus Aceh. Salam Sandawari. Terima kasih telah menonton!